Intro Aku rindu kayamu ketika bercanda Tawa lepas Welcome to Sahara, bitch! Intro 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 Eh, ini apa? Oh, baparan bakal calon ketolosis Ayo kita bikin yuk videonya Tapi semua jangan pakai bajet tidur dong Ganti dulu Sudara Alpi nih, ayo kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati bapak-bapak sekolah Yaitu bapak-bapak jenetina MPD Serta bapak-ibu guru sekalian Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Oliva Kais Tanggang Saya dari kelas 81 Saya memiliki kelebihan Yaitu saya adalah orang yang percaya diri Dan dapat bertanggung jawab Contohnya, pada saat saya memiliki jabatan Sebagai anggota OSIS Bagian sakbit keagamaan Walaupun saya berbeda keyakinan Saya tetap menjalankan tugas saya dengan baik Pada saat OSIS melaksanakan lomba Yaitu lomba membaca Al-Quran Saya dapat menjadi panitia yang baik Lalu, kekurangan saya ialah Saya terkadang lupa akan suatu hal Jadi, untuk menghindari hal tersebut terjadi Saya sering mencatat di buku catatan saya Ataupun di notes HP Atau saya juga sering membuat jadwal kesarian saya Apa yang saya lakukan setiap harinya Lalu, apa sih pengertian atau definisi dari organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah sekempulan orang Yang bekerjasama secara rasional atau sistematis Yang terpemimpin atau terkendali Untuk mencapai tujuan tertentu Membuatkan sumber daya yang ada di dalamnya Lalu, seberapa penting sih menurut saya? Sangat penting karena Di dalam organisasi kita dapat membentuk suatu kepribadian yang baik Meningkatkan rasa kekeluargaan Lalu, menambah pengalaman Lalu, visi misi saya untuk OSIS kali ini adalah Saya menjadikan OSIS Menjadi organisasi yang beretika dan berah kemulia Disertai dengan keimanan dan ketakuan terhadap Tuhan yang mengesah Berperan aktif Memiliki jiwa yang solidaritas tinggi Berjiwa kepemimpinan Serta rasa tanggung jawab penuh Lalu, misi saya adalah Mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada Tapi belum lancar Mengaktifkan kreativitas siswa Membuat program baru Yang berinovasi melalui kreativitas Meningkatkan keimanan dan ketakuan Dan meningkatkan rasa kekeluargaan Antara sesama anggota OSIS Lalu, program kerja yang akan saya buat adalah Pameran daur ulang Karena sekolah kita adalah sekolah yang adiweta Jadi, kita bisa membuat pameran daur ulang Untuk meningkatkan kreativitas siswa Lalu, ada Menggalang dana bagi yang terkena musibah Meraikan hari-hari besar keagamaan Seperti maulid nabi dan lain sebagainya Solisasi tata tertib sekolah Seperti menegur siswa yang melanggar aturan sekolah Kenapa sih kadang Anak murid tidak suka untuk ditegur OSIS Karena OSIS sendiri Dia menegur Tapi dia juga melanggar aturan Lalu, apa sih yang saya lakukan Kalau saya di rumah? Yang pertama, saya membantu orang tua saya Seperti menyapu rumah Mencuci piring Dan mengangkat kain jemuran Yang kedua, yaitu Mendengarkan musik Dalam berbahasa Inggris Karena dari mendengar Kita dapat belajar Apa arti dari hal-hal tersebut Yang ketiga, saya membaca artikel-artikel Seperti yang terjadi hari ini Dalam berita Di dalam internet Lalu, apa sih yang membuat saya Ingin masuk OSIS kali ini? Saya sangat tertarik untuk masuk OSIS kali ini Karena saya merasa tertantang Karena menjadi OSIS bukanlah hal yang mudah Kita harus menjadi cermin bagi murid-murid lain Lalu, jika saya tidak terpilih Untuk menjadi OSIS kali ini Tidak apa-apa Karena saya akan menjadikan ini adalah bahan pelajaran Saya tidak akan menyerah Dan saya akan menjadikan bekal untuk masa depan saya selanjutnya Saya rasa cukup sekian dari saya Maaf bila ada salah kata Atau kekurangan lain Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Pilih aku Si aktif yang gak pernah habis buat rei Terima kasih telah menonton